Sosok Hi, menantu tika mertua hingga kritis di Bengkulu, ternyata pernah nyaleg. Sosok Hi, 43, menantu tika mertua pakai pisau hingga kritis di Bengkulu pada Rabu, 5 Juni 2024, ternyata adalah seorang calon legislatif, caleg. Pelaku sempat mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kota Bengkulu-Dapil 1 Kecamatan Muara Bangkahulu, Sungai Serut, dan Teluk Segara pada pilek 2024 lalu. Saat itu pelaku mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Umat dengan nomor urut 2. Ternyata usai melakukan penusukan terhadap mertuanya sendiri, pelaku sampat akan kabur ke tempat asalnya di Kecamatan Padangguci, Kabupaten Kaur. Pelaku berhasil diciduk polisi saat akan melintas di jalan lintas perbatasan antara Bengkulu Selatan dan juga Kaur. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari tim opsional Polsek Teluk Segara, dibantu tim opsional Polsek Gading Cempaka, dan tim opsional Polres Bengkulu Selatan. Dikatakan pelaku Hi, dirinya melakukan penusukan tersebut karena sakit hati usai dipukul oleh korban. Saya hilaf karena saya kesal dipukul oleh dia, saya ambil pisau ke dalam rumah lalu saya tusuk, ungkap Hi. Namun diakui hi perseteruan antara ia dan korban Thea, 61, yang merupakan mertuanya tersebut, sudah terjadi sejak sebelum kejadian tersebut. Pada saat sebelum penusukan terjadi, pelaku Hi ingin membawa ketiga anaknya ke Padangguci, sekaligus untuk melaksanakan akikah. Namun korban tidak setuju, dengan alasan saat itu sang anak sedang tidak enak badan. Saat pelaku ingin membawa kedua anaknya, pelaku sempat dibentak oleh anaknya yang paling tua yaitu B, 16, yang membuat pelaku sudah cukup naik darah. Puncaknya saat korban bersama anaknya yang paling tua datang ke rumahnya, dan korban sempat melakukan pemukulan terhadap pelaku, membuat pelaku yang sudah emosi awalnya bertambah emosi. Sehingga hal itulah yang membuat pelaku naik pitam, dan hilaf hingga mengambil senjata tajam dan menusuk mertuanya tersebut. Jadi mertua saya itu langsung masuk langsung mukul wajah berkali-kali, hal itulah yang kemudian membuat saya masuk ke dalam mengambil senjata di kamar. Dan terjadilah kejadian itu, ujar pelaku. Terpisah Kapolresta Bengkulu-Kombespol di Dinata melalui Kapolsek Teluksegara mengatakan, kejadian tersebut diketahui polisi usai adik kandung korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Teluksegara Kota Bengkulu, Rabu, 5 Juni 2024. Atas kejadian tersebut polisi kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri saat kejadian. Polisi juga sudah melihat kondisi korban yang hingga hari ini masih mendapatkan perawatan di rumah sakit Bayangkara Kota Bengkulu. Kemarin saya sudah lihat korban di rumah sakit, korban mengalami luka tusukan dengan jumlah tusukan sebanyak 5 lubang, kata Irzal. Atas kasus ini polisi masih akan memintai keterangan dari para saksi, korban dan juga pelaku, selanjutnya pelaku akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.